hai saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang tentunya pancendengan masih dalam keadaan dan sehat walafiatamin yarobal alamin ya sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di UPT Tanjung Buka SP10 ya sahabat-sahabat subscriber saya sedang berada di pemukiman transmigrasi di Jalur 3 yaitu di lahannya Mbah Sugi di tengah-tengah sini kita melihat pemandangan luar biasa tanaman-tanaman yang ditanam sama beliau dari mulai bawang pre sampai jagung dan banyak sekali warna-warni yang ditanam sama Mbah Sugi ya sahabat-sahabat ya Oke selamat sore Mbah selamat sore Mas apa sore apa siang ini Mbah siang sore bingung ya ini lagi kegiatan ngapain Mbah ini Mbah ini daripada siang-siang nganggur ini petulin apa tumbuhan cabe sama itu tadi nanam-nanam timun timun ya sama mencarkan bawang pre itu atau daun berambang daun bawang-daun bawang oke dan banyak sekali Mbah ya kayak ini cabe ini berumur berapa ini Mbah enggak tinggi sekali ini sekitar tiga minggu kurang lebih tiga minggu ya tapi ini kali minggu ini kalau dibiarkan pohonnya itu enggak mau tubuh tegak makanya ini saya kasih kayu-kayu sama ikat sama kayu biar enggak melengkung ke bawah ini enggak dan kemarin saya liput disini belum ada tanamannya bayar disitu ya orang sudah ada bawang ini kemarin daun bawang itu mau dijual daripada dijual dipacarkan di tempat ini kan nanti lebih banyak yang belakangan jualnya luar biasa dan juga Mbah Putri itu disitu dari pagi ini Mbah tadi Mbah sebentar sebentar enggak enggak merbiasa sahabat-sahabat ya oke kalau yang beliau apa garbisnya kemarin bagus sekali gambar disini pertumbuhannya kayaknya kurang pas itu mungkin terlalu enggak apa ya banyak airnya apa gimana tapi sebenarnya itu enggak tapi pertumbuhannya itu lambat lambat kalau cabai ini saya anggap malah ini agak cepat ini karena satu malam pun sudah daunnya itu melebar dua atau tiga cabainya cuman ya setiap paginya itu harus ini ada cabang-cabang yang mungkin menggambat ketinggian ini ini apa ini Mbak ini kacang ini ini kedelei Oh kedelei karena ada kedelei kok sudah berbuah yang bayar kedelei tuh disana itu tumbuh langsung masih kecil pun langsung berbunga terhadap buahnya nanti sambil menambah ketinggian itu buahnya sampai atas gitu enggak dan saya kemarin dapat tempat kabar kok Mbah ternyata anu ya eh panel jemingan tersambar petir memang betul gitu Mbak ya itu Alhamdulillah enggak tersambarnya itu yang kalau dilihat ya lumayan lah tapi Alhamdulillah kami sekeluarga enggak enggak ada masalah cuman anak saya itu kena percian kabel sedikit lah tapi yang namanya petir itu enggak ya memang dahsyat sekali sampai itu eh tiang penyangga rumah itu ada yang hancur dua Oh boleh kita lihat disitu boleh boleh ya sahabat ya kita lihat kejadian yang kemarin bekasnya oke luar biasa cepat ya jadi tadi malam udah ada itu ya Mbak ya penerangan sementara itu Alhamdulillah akhirnya itu enggak enggak hancur jadi masih bisa dipakai cuman untuk pengaturan daya dari panel ke lampu-lampu itu hancur itu kan terbakar terbakar itulah sahabat-sahabat di sini pedernya itu melebihi kayak apa ya di Jawa itu banyak peder tapi di sini itu luar biasa pedernya itu pas waktu siang apa sore Mbak itu hujan siang sebelum waktu Jumat itu belas kalau yang kerusakan di lain tunggul itu ada lagi Mbak itu kayak apa dinding-dinding itu enggak ada ada yang rusak dindingnya enggak ada yang saya cuman eh solar selnya itu ya Iya tanamannya ini tanaman yang saya terbanyak yang paling belakang masalahnya enggak lo yang di depan kalau pas waktu itu pasangan masih terlalu tinggi di oh jangan kemarin sini kan banyak tabet-tabet terendam enggak akhirnya pada mati enggak karena masih kau apa terlalu kena as air pasang enggak enggak tinggi itu belum yang bisa segera ingin apa cepat-cepat hilang dulu enggak luar biasa yang mana itu tunggulnya itu ini yang itu sebesar aja kayak gitu ya kalau serpi-serpi anapa potong-potongan kabel-potongan kabel yang rantas itu dari kabel dari panel atas dari panel atas sana itu sampai ke dalam rumah itu putus-putus seperti ini putus-putus Oh itu ya bekasnya yang bayar yaitu tuh Oh di sana itu itu kan apa berantakan apa kayu-kayu yang kena yang jebol itu sampai itu ada yang kelempar luar kesana itu masih berdiri di sebelah sana wadah yang sampai tertancap disitu ya sebetulnya itu ini sih semua kanan kiri itu apa kena merata-rata ini loh segini-gini apa-apa itu masih lancap-lancap itu luar biasa ya oke kalau panelnya mana itu panelnya ini kan saya turunin udah coba sudah nggak bisa kita melihat disitu mbak itu panelnya disitu nah ini jebolan-jebolan apa Oh ini bagaimana tunggul-tunggulnya ini padahal ini kayu itu paling kuat enggak ada yang lebih kuat lagi betul-betul itu aja lebih baik paling bagus Oh yang ini yang tersambar yang bayar karena sambar ini ini kemarin kan masanya disitu Iya di atas hitungnya ini sepi-sepihan masih banyak ini belum dibersih terus ini bekas kebakaran apa Oh iya itu aplikasi sebat-sebat ya kabelnya ya Allah Oh di sini tuh kabelnya itu dari sini mengarah ke sini ya bahwa masuk ke box panel-box panel tuh kotor bisa enggak papa bentar-bentar jadi di kamar situ ya Mbak ya ya di dalam sini sampai box kotaknya kotaknya ini kan terlempar terus dalamnya saya buka terbakar cuman ini aja yang rusak kalau akinya enggak masalah sama kabel yang nancap di sini unggih ikut terbakar cuman yang yang enggak terbakar satu yang enggak nancap ini matahari bisa saya pakai penerangan kan Aki masih masih bisa masih bisa tapi kalau yang ini nanti ini kan enggak kena itu ya Mbak yang enggak kena apa matahari pastinya nanti tiap ini berkurang terus ini Aki yang disini ya kan ya ini potong-potongan kabel yang agak panjang tapi kan iya ini enggak ini pada patah-patah seperti ini tapi ini terlalu dibangin gendeng sambaran itu tapi ditaruh dimana Mbak itu apa panelnya pas waktu tersambar tip taruhnya di dalam kamar sini di dalam kamar situ boleh ke situ boleh oke dah lihat sebat-sebat ya leon menaruh di situ ini saya taruh sini aneh oke taruh sini terlempar sana tuh sampai kelempar ke arah ke sana itu ya ya luar biasa sebat-sebat ya di sini sehabis itu sini itu kabut tebal sekali pokoknya nggak bisa lihat kamu kabutnya di dalam rumah sini ya kabut terbakarnya kabel-kabel itu mungkin itu untuk bayangkan tiang yang dibawah kayu sekuat itu aja hajur itu masih ada bekasnya loh sebat-sebat ya ini bukasnya terbakarnya harus itu sudah memang sudah rusak yang bayang tak kena di benarkan kembali itu ya nggak bisa itu sudah terbakar parah enggak 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 cuman alhamdulillahnya itu yang mahal kan paling mahal kan akinya ini akinya itu betul-betul akhirnya alhamdulillah masih enggak masih kena pakai gengeng geng 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 waduh merpiasa seperti yang panelnya yang panel enggak di atas nggak bisa enggak kotaknya aktif masih alhamdulillah geng 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 tapi kok ananya di sini kok enggak gosong gitu ya Mbak ya apa panel ini Mbak yang mana panernya ini kok enggak terlihat gosong gitu apa baliknya ini kan sampai bisa terlempar ini tutupnya sudah terlempar terbakar mungkin kan ada tutupnya geng 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 tadi saya coba saya kasih tes sama lampu udah enggak ada terumnya berarti kan ini udah rusak sudah rusak mungkin kalau bisa ya di apa sebetulnya kalau nggak bisa ya terpaksa nanti usaha untuk penerangan karena ini listrik udah masuk tapi belum dipasang cuman baru dilubangi kasihan kasihan banyak loh ini kan eh Aki itu kan terbatas Mbak seumpama itu kita anda ada yang mengisi lagi kan otomatis sana Mbak Nah gitu bakal matikan bakal apa ya bakal habis listriknya terutama yang paling penting panel suriainya panel panel suriainya ini ya yang untuk menangkap terik matahari tapi ini ya gimana ya karena sebentar PLN udah masuk karena udah dilubangi untuk tiang-tiangnya kan paling enggak 3-4 dari ini sudah agak listrik ini tapi ya sementara masa saya tidur enggak pakai nampuk selama itu 3-4 bulan yang bisa yang tak masih di situ tapi Alhamdulillah Mbah sekeluarga enggak enggak itu ya enggak enggak ada kena cuman anaknya aja yang kena ini ini kena nama kakinya beberapa lubang ini kenaknya apa mungkin percikan unggih Hai bakaran kabel itu ya Mbah luar biasa sekali sini panelnya enggak tersebutnya tuh ini pas waktu ini mau ndeder enggak apa cabe enggak ya cabe ini Alhamdulillahnya padahal panel disini sini ada orang kan enggak selamat nggak papa malah apa caga yang di dalam sana tersambar hancur kalau yang emasnya ini dimana di pas waktu ya di main disitu Oh main disitu ya waktu tersambar tersambar itu ya pintu ya pintu kamar itu genggen genggen biarkan belahnya itu masih diberi enggak ada masalah enggak 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 kalau cuman rusak apa panel sama itu kan bisa enggak enggak masih bisa dicari alhamdulillah masih dilindungi lah enggak 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 oke baik ya Mbak Suki terima kasih waktunya semoga panjang dengan sehat selalu amin amin dan nanti semoga banyak sekali yang melihat orang-orang baik di video ini inilah cerita dari Mbak Suki yang kemarin kejadian kemarin kemarin ya Mbak itu ya kemarin jam 11.11 kurang lebih jam 11 lebih oke nanti kita kita ngobrol kembali ya Mbak Suki ya di sehat selalu Mbak Suki ya pokoknya selalu semangat di sini jadi panjang panjang dengan nanti bisa mengarahkan yang muda-muda untuk memberikan motivasi seperti yang lainnya di sini luar biasa panjang dengan tanaman banyak sekali di belakang situ tentu kalau cuman asal-asalan tanam mungkin bukan seperti itu hasilnya tapi mungkin sedikit banyak di Jawa itu kan atau tahu cara tanam kayak bawang peri apa itu kan bisa menghasilkan seperti itu jadi kalau masalah tanam itu kan kalau masalah tanah sini sama di sana itu perbedaannya jauh tinggal walaupun di sana sudah menanam pun mungkin di sini masih belajar menanam itu yang pas tanah di sini ingin tanaman apa mungkin mungkin yang paling pas kalau wilayah sini karena dulu pagi mungkin ya pagi itu luar biasa nanti kita ngembar kembali masih tinggi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya dan jangan pernah bosan-bosan melihat konten kreator daerah transmigrasi ya sebet-sebet ya pancendengan melihat video ini sama saja pancendengan mendukung kami yang berada di lokasi transmigrasi jadi kemarin banyak yang berkomentar atau menghubungi saya suruh meliput Mbak Suki inilah sudah saya bertemu dengan beliau di sini jadi keluarga selamat Alhamdulillah cuma panelnya yang rusak ya saya Geri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sumran mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati